Erik Thohir sebut ada pemain keturunan Portugal ingin dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Perlu diketahui, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, membuka pintu yang lebar bagi pemain keturunan yang berminat dinaturalisasi. Erik Thohir pun menawarkan pemain bersangkutan untuk menghubunginya langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Erik Thohir kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Untuk keturunan yang ngebet dinaturalisasi, kalau mereka mau dinaturalisasi, hubungi saya, ujar Erik Thohir. Alhasil baru-baru ini Erik Thohir menyebut ada pemain Eropa yang ngebet ingin dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia. Menurut Erik Thohir, pemain tersebut pernah bermain di Liga 1 Portugal, tepatnya di klub Benfica FC. Namun Erik Thohir ingin melihat lebih detail lagi, apakah pemain tersebut mempunyai darah keturunan atau tidak. Ya, memang ada pemain baru dem saya, dia berasal dari Portugal, pernah bermain untuk klub Benfica FC, ujar Erik Thohir. Tapi saya ingin tahu, apakah punya darah keturunan atau tidak, soalnya dia menyebut punya saudara di Indonesia, tegas Erik Thohir dikutip dari TikTok Timnas Garuda. Timnas Indonesia kelelahan jelang lawan Filipina, Shintai Yong Singgung Rumput Sintetis Rizal Memorial Stadium. Rombongan Timnas Indonesia sudah tiba di Filipina. Squad Garuda sampai di Manila pada Sabtu, 18 November 2023, pagi waktu setempat. Pasukan Shintai Yong itu bertolak ke Filipina dari Irak pada Jumat 17 November pagi waktu setempat, atau beberapa jam setelah memainkan partai pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel Timnas Indonesia versus Irak yang berlangsung di Basra International Stadium itu berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan Tim Tuan Rumah. Memang setelah pertandingan melawan Irak kami pindah ke Filipina, seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah, ujar Shintai Yong disadur dari laman PSSI. Meski lelah, Timnas Indonesia langsung tancap gas, beberapa jam setelah tiba di Filipina, Asnawi Mangkualam CS menggelar sesi latihan di Rizal Memorial Stadium. Latihan digelar untuk persiapan menghadapi Filipina pada matchday kedua Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saya akan mempersiapkan tim dengan baik, saya ingin bawa 3 poin untuk pulang ke Indonesia, tegas Shintai Yong. Pelatih asal Korea Selatan ini pun berharap anak asuhnya bisa cepat beradaptasi dengan kondisi di Filipina, khususnya rumput di Rizal Memorial Stadium. Seperti apa yang dilihat, rumputnya, stadion Rizal Memorial, bukan asli, tetapi sintetis, tutur Shintai Yong. Jadi kami fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, imbuhnya. Media Vietnam soroti statistik duel Irak versus Timnas Indonesia, lebih fantastis dari Korea dan Jepang. Sebanyak 36 tim peserta telah memainkan pertandingan perdana mereka di ajang kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun sayang, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 saat bertanding menghadapi tuan rumah Irak di grup F. Meski demikian, dibalik kekalahan telak Timnas Indonesia dari Irak, ternyata ada sebuah statistik yang luar biasa. Duel antara Irak dan Timnas Indonesia menjadi pertandingan yang paling banyak dihadiri penonton dibanding tim-tim lainnya. Bahkan statistik pertandingan Indonesia versus Irak tersebut turut menjadi sorotan media Vietnam. Kekalahan besar Indonesia sebanyak lima gol tiba-tiba menduduki peringkat pertama, dalam statistik penonton, di kualifikasi Piala Dunia, tulis judul dalam artikel THO 247VN. Sebagaimana dikutip dari THO 247VN, pertandingan antara Irak dan Indonesia dihadiri oleh 64.447 penonton. Laga Korea Selatan Ferus Singapura menjadi pertandingan kedua dengan penonton terbanyak yang hadir. Di peringkat terakhir adalah laga di mana Lebanon berbagi poin dengan Palestina dengan hasil imbang 0-0. Pertandingan yang berlangsung di Uni Emirat Arab, UEA, itu hanya dihadiri 200 penonton. Jadi pertandingan paling menarik di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, adalah pertandingan Indonesia versus Irak. Kuatkan mental, Timnas Indonesia yakin bisa menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menguatkan mental, ini dilakukan demi menang atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mental Timnas Indonesia sempat jatuh. Pasalnya, skuad Garuda dibantai Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina, laga kedua grup F tersebut bakal dilangsungkan di Rizal Memorial Stadium, Manila, pada selasa 21 November. Harus optimistis Timnas Indonesia menang atas Filipina, ujar menir Timnas Indonesia, Sumarji. Ia dengan mental kembali kuat otomatiskan dampaknya akan bagus ke Timnas Indonesia, timbu Sumarji, yang juga anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI ini. Alasan Sandi Walsh tak dimainkan saat Timnas Indonesia lawan Irak. Terkuat alasan Sandi Walsh tak dimainkan oleh Shin Taeyong saat laga perdana grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, pemain asal KV Mechelen, Belgia, tersebut tidak diturunkan sama sekali meskipun berada di bench pinggir lapangan. Bukan tanpa alasan mengapa Shin Taeyong tidak menurunkan Sandi Walsh di pertandingan penting pertamanya, saat bertandang ke markas Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut sumber yang diterima, Sandi Walsh mengalami masalah pada kebugarannya. Sebelum terbang ke Irak untuk membela Timnas Indonesia, back kanan KV Mechelen tersebut mengalami sedikit cedera ringan. Oleh sebabnya Shin Taeyong nampak tak mau mengambil resiko untuk memainkan Sandi di Basra International Stadium. Dan kini untuk laga melawan Filipina, Sandi siap diturunkan. Penyerang Timnas Indonesia U17 meminta maaf kepada seluruh supporter Timnas Indonesia. Penyerang Timnas U17 Indonesia, Arhan KK, mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih usai Garuda Muda dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Saya mengucapkan terima kasih dan doanya masyarakat, supporter Indonesia, kata KK. Saya mohon maaf atas keadaan pemain karena kondisi kita sudah maksimal. Namun, terima kasih doanya, terima kasih supportnya, doa kalian semua untuk kami, ucapnya. Pasti ya sedih mas, kita saling menguatkan dan memotivasi satu sama lain. Pemulihan psikolog masih ada tapi ya kita saling menyemangati satu sama lain, kata Arhan KK melanjutkan. Terima kasih telah menonton!